Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Kila Sinema Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya Kali ini Rara akan membahas sebuah serial film Thailand yang berjudul A Gift to the People You Had yang dirilis pada tahun 2019 Menceritakan tentang sebuah toko misterius yang menjual hadiah untuk orang yang kalian benci Serial ini sangat sayang untuk kalian lewatkan loh guys Jadi biar kalian gak ketinggalan Dan sama episode berikutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini Oke deh tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasan filmnya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Kunploh yang baru pulang usai dari sekolah Di perjalanan ia melihat sebuah toko misterius yang terasa asing baginya Ketika ia memasuki toko itu ia berjumpa dengan seorang pria yang menggunakan topeng menyerupai seekor babi Kunploh merasa aneh karena pria itu mengetahui namanya Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya Kemudian pria aneh itu menawarkan kepada Ploy untuk membeli sebuah barang di toko miliknya Namun kado itu tidak diberikan untuk orang yang disayangi melainkan orang yang dibenci Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang gadis bernama Prank yang merupakan sahabat dekat dari Ploy Prank saat ini hanya tinggal berdua bersama kakaknya yang bernama Creed Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia Prank merupakan gadis yang biasa saja dan hidup sederhana Jauh berbeda dengan kehidupan Ploy Yang merupakan anak dari seorang kaya raya yang bernama Mr. Supasit Ayahnya Ploy merupakan strict parents yang suka mengatur dan juga menuntut Ploy untuk selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya Namun ayahnya sangat jarang meluangkan waktunya untuk Ploy Karena saat ini ia sedang sibuk melakukan kampanye pemilu untuk menjadi seorang perdana menteri Saat mereka berdua sedang berjalan menuju kelas Prank bertanya kepada Ploy mengenai penampilannya pada perlombaan yang tadi malam telah ia ikuti dan dimenangkan olehnya Namun ternyata Ploy tidak menyaksikan penampilan Prank semalam karena ia diminta oleh ayahnya untuk belajar Talam setelah itu datanglah sahabat mereka yang bernama Ot Ot mengatakan bahwa penampilan Prank semalam sangat bagus dan ia layak untuk lanjut ke bapak selanjutnya Kemudian mereka bertemu dengan Pak Pramod yang merupakan guru kesenian Ploy ingin mengumpulkan kembali tugas kesenian berupa lukisan yang diminta oleh Pak Pramod untuk dikerjakan ulang Namun Pak Pramod menyolak dan menyuruh untuk mengumpulkan langsung ke ruangannya Prank merasa jengkel karena Pak Pramod kerap kali memperlakukan Ploy dengan tidak adil Secara tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara teriakan dari Pak Pramod Pak Pramod mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan bui yang banyak Ploy hanya diam terpaku memperhatikan Pak Pramod mengalami kejang-kejang Sementara Prank dan Ot berlari untuk menolong Pak Pramod Namun ternyata nyawa Pak Pramod tak dapat terselamatkan Dan tak lama setelah itu pihak kepolisian pun tiba dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara Mereka bertiga pun dimintai keterangan oleh Tuan Kat Mereka bertiga menceritakan bagaimana kronologi sebelum Pak Pramod tewas Tuan Kat mencurigai Ploy karena saat ia memberikan keterangan ia terlihat gugup dan takut Namun Ploy berusaha untuk tetap tenang dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi barusan Kemudian guru mereka yang bernama Ibu Kim meminta kepada Tuan Kat untuk menyudahi proses interogasi Karena mereka bertiga harus beristirahat Namun sebelum mereka pergi Tuan Kat memberikan sebuah kartu nama dan nomor terhonya kepada Ploy Tuan Kat yang merasa bingung dan penasaran akhirnya memeriksa kembali foto-foto yang ada di lokasi kejadian Dan menemukan sesuatu yang nampak tak asing baginya Yaitu sebuah emoticon yang ada pada botol minum milik Pak Pramod Sementara itu mereka bertiga yang tengah berada di kantin tiba-tiba dihampiri oleh seorang siswi lain yang bernama New Year Gadis bernama New Year itu mengatakan bahwa Prank mampu memenangkan kompetisi bernyanyi itu bukan karena kemampuannya Melainkan karena bantuan dari Ploy yang meminta kepada teman-temannya di sosial media untuk membantu mendukung Prank Kemudian Prank pun memeriksa sosial media milik Ploy dan benar saja apa yang dikatakan oleh New Year Namun Prank terima dengan ucapan New Year yang mengatakan jika ia tidak memiliki kemampuan dalam bernyanyi Dan sengaja memanfaatkan Ploy untuk kemenangannya Akhirnya mereka pun adu bacot dan bertengkar Kemudian mereka pun berakhir di ruangan kepala sekolah Kemudian scene beralih ke ruang kepala sekolah Dimana saat kepala sekolah meminta keterangan Ploy terkait siapa yang memulai pertengkaran terlebih dahulu Ploy malah mengatakan bahwa Prank layang memulai perkelahian Mendengar hal itu Prank pun marah dan tak terima Karena ia terancam diskors oleh pihak sekolah Sementara itu scene beralih di kantor polisi terlihat para general dan ajudannya sedang berdiskusi mengenai kasus yang baru saja menimpa Pak Pramod General mengatakan dengan tegas bahwa berdasarkan hasil forensik bahwa Pak Pramod dinyatakan meninggal karena epilepsi atau kejang-kejang Namun Tuan Kat mengatakan jika ada hal aneh yang masih ingin ia selidiki dalam kasus ini Akan tetapi general tak mengizinkan hal itu dan memutuskan untuk menutup kasus ini Serta mencabut izin kerja Tuan Kat untuk sementara waktu Dan usut punya usut rupanya logo tersebut merupakan logo yang sama yang pernah Tuan Kat temukan pada pistol yang digunakan oleh ayahnya Saat ditemukan tewas bunuh diri di kamarnya Hal itu tentu saja membuat Tuan Kat sangat bersemangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi Kemudian malam hari pun tiba terlihat Pramod sedang berjalan kaki seorang diri menuju rumahnya Ia mendapatkan pesan dari Ploy bahwa ia meminta maaf terkait insiden di sekolah tadi Namun Pramod hanya mengabaikan pesan tersebut karena ia masih merasa jengkel dan benci terhadap Ploy Lalu tiba-tiba Pramod tersadar tengah berdiri di depan sebuah toko yang tak pernah ia lihat sebelumnya Saat ia memasuki toko itu ia melihat barang-barang aneh dan mengira bahwa toko itu adalah toko barang antik Sehingga Pramod memutuskan untuk pergi Namun tiba-tiba penjaga toko itu muncul dan bertanya Apakah ada barang yang ingin Pramod beli dari tokonya Penjaga toko yang aneh itu menjelaskan mengenai 4 jenis level hadiah yang ada di tokonya Level pertama untuk mempermalukan Level kedua untuk menakut-nakuti Level ketiga untuk menyakiti Dan level keempat untuk membunuh seseorang Selain itu penjaga toko juga mengatakan jika kado itu harus dibayar bukan menggunakan uang Melainkan menggunakan nyawa mereka Dimana kado level 1 artinya umur mereka akan dipotong 5 tahun Level kedua dipotong 10 tahun Dan kado level ketiga akan dipotong 15 tahun Begitupun kado level 4 akan dipotong 20 tahun Tak lupa pula pria aneh itu mencoba menunjukkan kado level 4 Yaitu sebuah payung hitam yang dapat membuat seseorang tersambar petir dan mati Dan ia juga menunjukkan contoh kado level 1 kepada Pram Yaitu sebuah tisu yang mengandung ekstrak tanaman dari Indonesia Yang dapat menimbulkan rasa gatal saat digunakan Namun Pramod menolak itu semua dan memutuskan untuk pergi Kesokan harinya di sekolah Pram terus saja kepikiran mengenai toko yang ia datangi semalam Karena ia merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu mengenai toko misterius itu di internet Namun tak ada satupun informasi yang ia dapatkan Nah kita beralih dulu ke kehidupan Ploy sejenak Ploy yang sebentar lagi akan lulus dari SMA diminta oleh ayahnya untuk mengikuti berbagai les dan tes untuk persiapan berkuliah di luar negeri Dan Ploy yang merupakan anak penurut dan patuh hanya bisa mengiakan kemauan ayahnya itu Padahal sebenarnya dilubuk hati Ploy ingin merasa bebas dalam menentukan pilihan hidupnya Dan ingin berkuliah di mana ia mau Ploy merasa iri melihat postingan teman-temannya yang asik berlibur Ploy juga melihat postingan Prank tentang mimpinya menjadi seorang idol dan tidak ada yang bisa menghalangi mimpinya Rasa iri Ploy semakin menjadi-jadi dan hanya bisa ia lampiaskan kepada hamster peliharaannya Sementara itu Prank sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perlombaan dance bersama grupnya di sekolah Namun pelatih mereka merasa grup ini kurang maksimal karena mereka satu sama lain saling tidak akur Terlihat mereka seperti tak menghargai Prank sebagai ketua grup Dan pada saat Prank sedang berada di toilet Ia teringat dengan ucapan penjaga toko itu bahwa tak ada satupun orang di dunia ini yang bisa kau percaya Prank pun segera memeriksa tisu toilet yang ia gunakan dan benar saja tisu itu merupakan tisu yang dijual dari toko misterius waktu itu Prank segera pulang ke rumah dengan menaiki bis Namun di perjalanan ia merasakan sensasi gatal pada daerah kewanitanya Prank berusaha menahan rasa gatal itu namun rasa gatalnya tak tertahankan Beberapa penumpang lain di bis yang melihat kelakuan Prank dengan sigap merekam adegan itu Prank yang akhirnya tersadar jika sedang direkam dan merasa dipermalukan karena tisu yang ia gunakan tadi Dan benar saja tak butuh waktu lama tiba-tiba video Prank yang memalukan itu pun viral di sosial media Seluruh warganet berkomentar vulgar dan menertawakan Prank Lalu Prank melihat pusingan Ploy mengenai kado level 4 dan membuat dirinya mencurigai Ploy Tanpa pikir panjang Prank langsung mendatangi toko itu dan bertanya pada penjaga toko siapakah orang yang mengirimkan kado untuknya Namun penjaga toko tidak mau memberitahu dan berkata Jika ada seseorang yang saat ini sedang kau benci kemungkinan besar orang itulah juga yang membencimu Dan akhirnya Prank memutuskan untuk memberikan kado level 3 untuk Ploy Esok harinya di sekolah, Krit meminta Prank untuk bersikap acu dengan seluruh komentar teman-temannya Namun saat New Year melihat Prank, ia pun mengejek dan menghina Prank dengan kata-kata yang memalukan Prank akhirnya merasa kesal dan mulai bertengkar dengan New Year Untungnya, O tiba-tiba datang dan menghentikan semua perkelian itu Saat tiba di kelas, Ploy mengkhawatirkan kondisi Prank dan menyuruhnya untuk memeriksakan diri ke dokter Untuk memeriksa daerah kewanitaannya Namun Prank malah merasa tersinggung dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja Lalu Prank menanyakan mengenai status Ploy di social media mengenai kado level 4 Namun, Ploy mengatakan bahwa itu hanya bercanda saja Prank sangatlah yakin jika Ploy yang telah mengirimkan kado level 1 untuknya Sehingga Prank rela membeli kado level 3 untuk Ploy Yaitu sebuah tip X yang dapat menyakiti atau melukai Ploy saat digunakan Dan membayarnya dengan potongan 15 tahun usia Prank Namun sialnya, tiba-tiba New Year meminjam tip X itu dan menyebabkan Ia tiba-tiba kejang dan mulutnya berbusa Sama seperti kejadian yang menimpa papramot dulu Seluruh siswa dan guru sangat panik melihat kondisi New Year yang sedang kejang-kejang Dan pada saat itulah, Ploy mulai menyadari jika ada seseorang yang hampir saja ingin mencelakakan dirinya melalui kado level 3 Terima kasih telah menonton!